Cawapres nomor urut 1, Mohaimin Iskandar mengeklaim kekuatan Nahdlatul Ulama atau NU kompak mendukung kemenangan pasangan Anis Baswedan, Mohaimin Iskandar. Pernyataan itu Cahimin sampaikan dalam haul ke-12 Kiai Ahmad Sufyan Miftahul Arifin di Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Situ Bondo, Jawa Timur pada Kamis 28 Desember 2023. Cahimin menyebut beberapa Kiai NU bercerita didatangi oleh sejumlah orang menawarkan uang agar tidak bersuara mendukung pasangan Amin dalam kontestasi Pilpres 2024. Menurut Cawapres nomor urut 1 itu, seluruh pendukung Anis Mohaimin di kalangan NU divakumkan. Maka dalam acara tersebut, Cahimin berharap agar para Kiai dan pimpinan Pondok Pesantren bisa konsisten menjaga dukungan kepada pasangan Amin pada Pilpres mendatang. Cahimin menyebut NU terus diuji dan diberi tantangan, tetapi Cahimin berharap agar semua tetap istikomah. Cahimin juga mengatakan bahwa dukungan kepada gerakan perubahan adalah salah satu bentuk ajaran dari Kiai Ahmad Sufyan yang sedang dirayakan haulnya. Sebelumnya, Anis Baswedan dan Mohaimin Iskandar melakukan kampanye di acara haul ke-12 Kiai Ahmad Sufyan Miftahul Arifin di Situ Bondo pada Kamis 28 Desember 2023. Dalam acara tersebut, Anis sempat mengatakan bahwa dirinya ingin menetapkan ulama Syaihona Khalil Al-Bangkalani sebagai pahlawan nasional. Anis berjanji untuk menuntaskan proses penetapan Syaihona Khalil sebagai pahlawan nasional jika pasangan Amin memenangkan Pilpres 2024. Menurut Anis, Syaihona Khalil sudah menjadi nama salah satu jalan di Jakarta. Anis mengatakan bahwa nama besar Syaihona Khalil tak hanya terdengar di Jawa Timur, tetapi juga hingga ke Jakarta. Terima kasih telah menonton!